WSBK Mandalika 2022, penentu gelar juara dunia Bautista vs Toprak Balapan WSBK Mandalika 2022, 11 hingga 13 November mendatang, akan menjadi penentu gelar juara dunia antara Alvaro Bautista vs Toprak Resquetio Glo Sukses Bautista meraih 2 kemenangan di race 1 dan race 2 WSBK Argentina, membuat pembalap asal Spanyol itu semakin dekat dengan gelar juara dunia musim ini Dengan koleksi 507 poin, Bautista unggul 82 poin atas juara bertahan Toprak Resquetio Gloo dan 98 poin atas pembalap Kawasaki Jonathan Rea Itu artinya, Bautista memiliki peluang pertama menjadi juara dunia WSBK 2022 saat tampil di sirkuit Mandalika bulan depan Pembalap 37 tahun itu bahkan bisa menjadi juara dunia di race 1 Dikutip dari situs resmi WSBK, dengan total 124 poin maksimal yang bisa diraih di 2 seri terakhir di Mandalika dan Australia Bautista akan merebut gelar juara dunia di race 1 WSBK Mandalika jika mengungguli Toprak dengan 17 poin dan Ria dengan 1 poin Bautista harus memiliki keunggulan total 99 poin atas Toprak dan Ria usai race 1 WSBK Mandalika untuk memastikan gelar juara dunia WSBK 2022 Berikut cara Alvaro Bautista menjadi juara dunia 2022 di race 1 WSBK Mandalika 2022 Bautista menang, Toprak harus finish 8 atau lebih buruk Bautista finish ke 2, Toprak harus finish 13 atau lebih buruk Jika Bautista finish di luar 2 besar, maka perebutan gelar juara dunia WSBK 2022 akan berlanjut ke race 2 WSBK Mandalika 2022 Sementara Ria akan kehilangan peluang menjadi juara dunia WSBK musim ini jika kalah 1 poin dari Bautista atau finish di depan Ria Jika Bautista gagal memastikan gelar juara dunia hingga race 2 WSBK Mandalika 2022 Maka semua akan ditentukan di WSBK Australia 2022 pada 18 hingga 20 November mendatang Musim lalu WSBK Mandalika juga menjadi balapan penentu gelar juara dunia ketika Toprak mengalahkan Ria Musim lalu WSBK Musim lalu WSBK Musim lalu WSBK Musim lalu WSBK encias Terima kasih telah menonton!